Beralih ke informasi, indikator perdagangan lainnya pemirsa di mana nilai tukar rupiah melanjutkan pelemahan di perdagangan hari ini bahkan mendekati level 15.400 rupiah per dolar AS. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan selasa siang tadi, rupiah masih melemah di 0,18% di level 15.346 per dolar AS. Sebelumnya, merujuk dari data definitif, rupiah dibuka melemah di 0,16% di level 15.335 per dolar AS. Bahkan secara intraday, rupiah sempat melemah hingga 15.355 merupakan level terlemah sejak 20 Maret 2023. Rupiah kembali melemah terhadap dolar AS di tengah proyeksi masih hawkisnya The Fed dan melemahnya ekonomi Tiongkok. Terbaru, rilis data produksi industri dan penjualan retail secara tahunan berada di bawah periode sebelumnya. Sementara produksi industri Tiongkok tumbuh 3,7% secara tahunan di Juli 2023, melambat dari 4,4% di Juni 2023. Langsung saja kita akan update bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Data yang berhasil dimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Terhadap dolar AS tampaknya masih bergerak di atas 15.300an, tepatnya di 15.338 rupiah. Kemudian terhadap euro di 16.783 rupiah, ponsterling di 19.498 rupiah, dan di Jepang di level 105,28 rupiah.